Oke, jadi kali ini kita bahas tentang nul Karena banyak yang belum paham tentang apa itu nul Oke, disini langsung aja kita pasang dua foto Nanti gue jelasin satu-satu kenapa bisa depan ke belakang Nah, itu gimana caranya biar kita bikin efek 3D-nya Jadi ini, atau kalian pilih salah satu aja, ini dimanjuin Kayak gimana caranya, klik move dan transform Terus pilih yang Z ini, terus kalian manjuin Manjuin sampe kira-kira gak keliatan lah Nah, gini Terus kita pasang nul-nya Sebenernya kalian bisa masang kamera disini cuma buat option aja Gue kalau masang kamera disini kayak cuma panjangan doang gitu gak sih Biar bagus aja kalau diginiin Jadi langsung aja, ini dikasih Terus ini ada dua, dua ini, dua terus ada member light motion-nya kan Kalian pencet terus pilih nul-satu Yang satunya juga sama Nul-satu Abis itu secara kompleksi ini gimana Jadi, kalian pencet nul-satu, terus klik Z Terus kalau mau di zoom out Kalian keatasin Kalau mau zoom in, kalian kebawahin Sebenernya ini simple, tapi Buat orang yang belum tahu fitur terbarunya sih Itu agak susah Jadi gini, kalau misal kita mau buat transisi Atau kalian mau bikin grab lebih smooth lagi Kalian bikin dua Apa, dua nul Jadi gini Oke, gue bikinin ya Oke, jadi kita kasihin dulu tambahan lagi Terus pastinya jangan terlalu jauh sama titik ini Soalnya nanti itu bikin ngaruh sama Itu bikin ngaruh sama tingkat ke smooth Biar ya kayak halusnya gitu gak sih Kayak lebih smooth aja Kalau nulnya kayak gini Terus ini agak dimajuin Majuin ke samping kirinya Oke, gue lanjut ya Lupa, lupa Jadi, jadi sebelum 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 mengoperasikan nul dua ini Kalian harus Harus sambungin nul satu ke nul dua Sudah gitu Bistu gini Ini kalian zoom in Kalau mau zoom in ya Kalau zoom out Kalian bisa ngelakuin yang sebaliknya Terus kalian sesuaiin aja Sama Sama ini Terus kalian pasang grab Kayak gini Ini kalau grab-grab kayak gini Itu kalian sesuaiin aja Sama Sama flashnya kalian Agak susah sih Gue dulu juga belajar grab Emang agak susah Tapi kalau misalkan Kalian mau pakai grab yang agak Agak enak dikit Kalian begini Ke titik tengah Tengah ini Bentar gue pasang tengah-tengah gini Itu agak kesini dikit Terus ini juga agak maju dikit Jadi kayak sama gitu Terus kalau mau bikin Transform lain Kalian tinggal copy aja Grovenya Lebih smooth kan Coba Begitu aja buat tutorial kali ini Makasih ya See you soon